Intro Mengapa Mayong China bisa sangat populer di seluruh dunia? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Selama Tahun Baru Imlek dan Hari Nasional Festival lainnya di China, orang-orang akan duduk di meja Mayong setelah makan. Sekarang, Mayong telah menjadi metode hiburan baru bagi banyak orang Tiongkok, perantauan, maupun dunia internasional. Apalagi selama wabah pandemi COVID. Misalnya di Manhattan, New York, bermain Mayong telah menjadi aktivitas sosial yang sangat populer di kalangan masyarakat kelas atas Amerika Serikat atau NBA. Setiap Senin sore, para wanita Upper East Side, New York akan datang ke restoran Sarah Beth di 381 Park Avenue South. Setiap hari Senin adalah hari Mayong bagi mereka. Mereka datang ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu bermain Mayong. Banyak di antara suami mereka sangatlah gembira karena biaya pengeluaran jauh dibanding sembarangan shopping di sana-sini. Mayong atau dalam bahasa mandarinya, majang, adalah permainan domino empat pemain yang berasal dari China. Ini adalah alat hiburan permainan yang ditemukan oleh nenek moyang China. Biasanya terbuat dari bambu atau tulang atau plastik menjadi balok persegi panjang kecil dengan pola atau kata-kata yang terukir di atasnya. Novelist terkenal China pernah berkata, Mayong di tangan kiri menulis naskah di tangan kanan dan bermain Mayong sambil menyelesaikan naskah tanpa tertunda, menunjukkan betapa besar persona Mayong. Dalam permainan Mayong, yang tidak hanya dipenuhi dengan semangat budaya alami, tetapi juga ada banyak pemikiran militer, esoteris yang tidak terduga. Desain kartu Mayong tersembunyi kosmologi sederhana dan ide-ide desain estetika China. Oleh karena itu, Mayong sering disebut sebagai intisari cara pemikiran orang China. Masyarakat awam China suka menyebutnya bermain delapan putaran atau meja renang. Mayong tidak hanya menunjukkan kecerdasan orang China, tetapi juga karakteristik peradaban 5.000 tahun budaya yang unik. Seperti diketahui, Mayong membutuhkan 4 pemain. Setelah Anda mendapatkan semua kartunya, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat semua kartu di tangan Anda dan mengamati kartu apa yang dimainkan oleh 3 pemain lainnya. Kemudian, Anda harus dengan cepat memikirkan bentuk formasi kartu yang akan Anda mainkan. Ini sering disebut sebagai visi, arah kartu di mana Anda merencanakan untuk memenangkan permainan ini. Seperti 1 batang, 2 batang, and so on. Semua kartu strategi harus didasarkan pada visi ini dan mengelilingi di sekitar visi ini. Selain visi, Anda harus terus-menerus mengamati kartu apa yang dimainkan oleh 3 lawan Anda. Memperhatikan kartu apa yang mereka keluarkan. Lalu, simpulkan kartu apa yang belum dimainkan mereka dalam otak Anda. Dan berapa banyak peluang potensial Anda untuk bisa menang. Menangkap peluang, mengikuti tren, dan mengikuti arus tren dalam permainan Mayong membutuhkan pengetahuan mendalam. Seperti halnya persaingan yang semakin sengit hari ini antara super power China dan Amerika Serikat. Proses mengamati 3 lawan Anda disebut analisis lingkungan eksternal dalam manajemen strategis. Hasil analisis lingkungan eksternal adalah harapan untuk menemukan peluang dan ancaman. Pakar strategi menggunakan 2 huruf O dan T untuk melambangkan opportunity and threat dalam analisis SWOT. Artinya, belajar bermain Mayong memungkinkan Anda menjadi pakar strategi perusahaan atau negara dengan analisis SWOT. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang asing juga mulai tren bermain Mayong. Misalnya, Jepang bahkan menciptakan permainan rami Jepang yang unik atas dasar Mayong. Karena perbedaan bahasa dan budaya, sehingga bermain Mayong bagi orang asing sebenarnya adalah suatu proses belajar. Sebagai contohnya, pemain di Amerika Serikat bahkan memiliki teori buku Mayong profesional, kelompok dan klub Mayong, liga Mayong profesional, kelas pelatihan Mayong, dan bahkan pekerjaan rumah Mayong dan ujian akhir Mayong. Singkatnya, Mayong telah menjadi pengetahuan yang sangat mendalam. Gameplay Mayong yang kaya dan menarik telah membuat banyak orang asing memiliki minat yang sangat kuat pada budaya China. Mereka mengeksplorasi, merasakan, dan mempelajari budaya tradisional negeri panda. Mayong telah mendorong penyebaran budaya kebanggaan China. Merupakan ekspor budaya yang sangat sukses seperti Hollywood. Mungkin ada sebagian netizen khawatir apakah ekspor budaya Mayong akan menjadi sejenis candu, tempat berkembang biaknya perjudian dan kehancuran spiritual. Terus terang, ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Mayong sebagai simbol budaya tradisional Tiongkok yang sangat unik, hanyalah alat penyebaran budaya. Masyarakat internasional menganggapnya sebagai alat untuk bersantai, sebagai media untuk mempromosikan kedekatan timbal balik, dan sebagai budaya tradisional Tiongkok yang sangat menawan. Misalnya, Julia Roberts, seorang aktris Hollywood terkenal, mengatakan dalam sebuah acara talk show Amerika bahwa dia akan bermain Mayong dengan sekelompok teman ketika dia sedang stres atau di waktu luangnya. Hari ini, masyarakat internasional bahkan menyelenggarakan kejuaraan Mayong Eropa atau Open Mayong Championship. Tetapi tidak memberikan penghargaan hadiah uang atau sejenisnya. Pertandingan Mayong semacam ini tidak peduli tentang menang atau kalah, tetapi lebih pada pertukaran pesahabatan antara orang-orang dari berbagai negara. Ini adalah contoh ekspor budaya tradisional China yang sangatlah sukses. Secara keseluruhan, Mayong akan terus dimainkan dan bisnis tetap harus dijalankan. Kita harus menjaga pikiran kita tetap jernih di tengah suara Mayong yang berderak, terlepas dari apa yang disebut menang atau kalah di meja poker. Banyak masyarakat internasional melihat Mayong sebagai aktivitas rekreasi teka-teki untuk melatih pemikiran dan melihat secara positif budaya China ini. Mayong adalah kegiatan hiburan yang sah, produk kearifan budaya tradisional Tiongkok yang sangat otentik, yang sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit penurunan daya ingat Alzheimer. Ekspor budaya Mayong membuktikan pepatah tuah dan prestasi China sebagai perekonomian kedua terbesar di dunia saat ini, yaitu harus dapat bermain sesuai budaya, harus ada budaya bermain, harus mengajih akademik bermain, menguasai teknologi bermain, dan mengembangkan seni bermain. Kita sangat berharap sahabat Mayong dunia sebagai satu keluarga, semoga dalam proses anak muda Indonesia bermain Mayong dapat meningkatkan kecerdasan bangsa dan memperdalam persahabatan Indonesia-China di masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senang biasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!